Konstruksi pembangunan tol Jogja Bawen Seksi pertama direncanakan pemerintah Untuk melintas dan menutupi bagian atas selokan Mataram Selokan Mataram sendiri terletak di Kelurahan Margokaton Kapanewon Sayegan, Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Jogjakarta Yang dipakai para petani sebagai saluran air Sepanjang 30,8 km Yang mengairi kurang lebih 15.734 hektare persawahan di Jogjakarta Pekerjaan konstruksi yang saat ini menjadi prioritas Adalah konstruksi untuk sesi pertama Dari Jangsen Sleman hingga Simpang Susun Banyorejo Sepanjang 8,8 km ini Dan Seksi 6 SS Ambarawa Sampai dengan Jangsen Bawen Sepanjang 6,3 km Konstruksi untuk kedua seksi tersebut Ditargetkan rampung pada kuartal keempat Tahun 2024 Yang nantinya akan beroperasi terlebih dahulu Nah saat ini saya akan mengajak sedulur semua Untuk melihat perkembangan yang berada di sesi pertama Yaitu di Kelurahan Margokaton Sampai dengan Banyorejo Tak lupa pula Saya selalu berdoa untuk sedulur semua Semoga senantiasa diberikan kesehatan Dan dipermudah segala urusan Serta dilimpahkan rejeki yang barokah Pokoknya orang mandek Senajan tenggul westredeg Ayo cintai negeri kita sendiri Kita berada di cebongan Di depan ada pertigaan Apabila ke kiri akan menuju Karah kota Sleman Dan Jombor Kita memilih berbelak ke kanan Sedulur Perjalanan ini kita mulai dari jalan ke Bonagung Tepatnya berada di Padukuan Pendingin Wetan Kelurahan Sumberadi Kapanewan Melati Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Dengan hati-hati Kita berjalan ke arah barat Untuk menuju Ke arah kelurahan Margo Katon Dan nanti akan kita lanjutkan Untuk menuju Ke arah kelurahan Banyu Rejo Untuk melihat progres Pembangunan Taljuk Jabawen Di atas Selokan Mataram Pias Dulur Gambar ini Diabadikan pada tanggal 23 Oktober 2023 Tepat pada pukul 9 pagi Waktu Indonesia Pagian Barat Sedulur Sekedar informasi Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak Yogyakarta Berharap agar Pembangunan Jalan Taljuk Jabawen Yang melayang di atas Selokan Mataram Tidak sampai Menganggu fungsi Dari selokan tersebut Sebagai penyuplai Irigasi pertanian Terutama di wilayah Sleman Timur Fungsi selokan Mataram yang utama Adalah untuk Mendukung Irigasi pertanian Dengan mengalirkan Air dari Sungai Progo Di Beliku Kabupaten Magelang Membentang ke Timur Masuk ke Sungai Opak Di Sleman Timur Kita menyusuri Jalanan yang tidak terlalu lebar Namun terasa Terasa cukup mulus Dan lalu lintasnya Cukup lancar Saat kendaraan Bergerak dengan lancar Mungkin kita bisa Menikmati Perjalanan ini Dengan rasa nyaman Tanpa terlalu Banyak hambatan Meskipun jalanan Tidak terlalu lebar Itu mungkin Memberi kita Kesempatan Untuk lebih Menikmati Pemandangan sekitar Dan merasakan Momen-momen kecil Yang indah Dalam perjalanan kita Sedulur Kita sudah memasuki Kelurahan Margokaton Masih di jalan Kebonagung Kapanewan Sayegan Kabupaten Sleman Di sebelah kanan Adalah kantor Kelurahan Margokaton Ini Merupakan Lapangan Margokaton Letaknya yang strategis Membuat lapangan tersebut Biasanya digunakan Untuk jogging Pertandingan Sepak bola Jalan-jalan Skateboard Dan kegiatan Lainnya Nah sedulur Inilah proyek Pembangunan tol Jukjabawen Seksi pertama Yang berada di Kelurahan Margo Katon Proyek pembangunan Tau Jukjabawen Yang saat ini Masih dikerjakan Adalah sebuah Perujudan nyata Dari tekat Dan upaya keras Untuk meningkatkan Infrastruktur Dan konektivitas Di wilayah ini Dengan Dengan tiada Henti Pekerja-pekerja Bergedikasi Pekerja keras Di bawah Terik matahari Ataupun Caya lampu Sorot malam Membangun Jalan tol Yang akan menjadi Mobilitas Di wilayah ini Terlihat Beberapa Pekerja Sedang melakukan Pemasangan Besi dan kabel Serta Begesting Untuk pembuatan Kepala Pilar Sebagai Penopang Girger Tol yang melintasi Jelokan ini Akan berupa Jembatan Elevator Ada Empat jembatan Layang Yang akan Dibangun Yang ini Di Kelurahan Margo Mulyo Margo Katon Dan Margo Dadi Yang ketiganya Di Kapanewan Sayegan Serta Satu lagi Ada di Kelurahan Banyurejo Tepatnya Di Kapanewan Tempel Yang nanti Akan kita Lihat juga Untuk Perkembangannya Sedulur Sebagai informasi Jalan Tol Jogja Bawen Tergabung Dalam Proyek Strategis Nasional Untuk Mendukung Program Pemerintah Dalam Pengembangan Infrastruktur Pembangunan Jalan Tol Ini Diharapkan Dapat Melancarkan Distribusi Barang Dan Jasa Pengembangan Industri Dan Pari Serta Meningkatkan Korektivitas Khususnya Di Sisi Selatan Pulau Jawa Serta Oh ya sedulur, PT Sosamarga menyebutkan bahwa pelaksanaan pembangunan tol Jogja Bawen Seksi Pertama yang menghubungkan Jangsan Sleman hingga Simpang Susun Banyurejo saat ini telah mencapai 59,26 persen sedangkan untuk progres pembebasan lahan hingga bulan Oktober 2023 ini telah mencapai 80,15 persen ada beberapa pekerjaan yang sedang digarap di lahan yang sudah dilakukan pembebasan yaitu timbunan tanah untuk pembuatan badan jalan, borepil, pembuatan beton pilgap, kolom, dan portal serta pembesian plat lantai jembatan Seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan bahwa target dan prioritas pembangunan di proyek jalan tol Jogja Bawen pekerjaan konstruksi yang saat ini menjadi prioritas adalah konstruksi untuk Seksi Pertama antara Jangsan Sleman dengan Simpang Susun Banyurejo sepanjang 8,8 km ini dan Seksi 6 Simpang Susun Ambarawa sampai dengan Jangsan Bawen sepanjang 6,3 km konstruksi untuk kedua Seksi tersebut ditargetkan rampung pada kuartal keempat tahun 2024 yang nantinya akan beroperasi terlebih dahulu untuk Seksi 6 Simpang Susun Ambarawa sampai dengan Jangsan Sleman nantinya akan terkoneksi dengan jalan tol Semarang Solo setelah itu progres konstruksi akan dilanjutkan pada tiga Seksi lainnya yaitu Seksi 2 Simpang Susun Banyurejo sampai dengan Borobudur kemudian Seksi 3 Borobudur sampai dengan Simpang Susun Magelang dan Seksi 4 Simpang Susun Magelang sampai dengan Simpang Susun Temanggung Oke, kita akan melanjutkan perjalanan untuk melihat perkembangan proyektor Jugsabawen yang berada di Kelurahan Banyurejo, Kapanewan Tempel Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!